Ya tinggal tersisa empat suster lagi ya untuk mengikuti tantangan pencarian baby sister buat kirana Ada suster Markona, ada suster Luna, ada suster Susana, dan terakhir nih suster Kenton Hari sudah semakin sore jadi langsung kita mulai saja audisi baby sisternya ya Penilaian juri akan menentukan siapa pemenangnya Baiklah langsung saja suster Markona maju ke depan dan nyanyikan lagu Nina Bobo untuk dede kirana Selamat tiang Tuan King, kamu ganteng banget sih Aduh kalau aku punya suami seperti kamu, aku tuh seneng banget loh Tuan King Udah ganteng, banyak uang, pengusaha sukses, mukanya mirip Tee Heung lagi Aduh menyala sekali Tuan King Mama, suster Markona godain papa terus Bilang papa ganteng, mukanya kayak Tee Heung, emangnya mama gak cemburu Ehm, Vivi, kok mukanya cemberut kayak begitu sih Suster Markona cuma bercanda doang Vivi Hehehehe Yuk kirananya digendong yuk Vivi Taruh di atas tempat tidurnya Biar dinyanyiin lagu Nina Bobo sama suster Markona ya Tuan King ganteng, Tuan King ganteng Emangnya kalau ganteng kenapa suster Markona? Hehehehe 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 Iya, baiklah suster Markona Langsung saja dinyanyiin ya lagu Nina Bobo Kita lihat apakah kirana akan tertidur atau tidak Pada hitungan ketiga Langsung saja dinyanyiin lagu Nina Bobo Suster Markona Satu Dua Tiga Hehehehe Ehm, maaf nih ya Mau nanya Tadi kan suster Baron boleh pakai lagu lain Berarti aku juga boleh dong pakai lagu lain Kalau gak boleh berarti gak adil dong ya Iya bener mama Suster Baron tadi kan nyanyiin lagu lain Kalau suster Markona gak boleh berarti gak adil loh mama Ya udah, kamu boleh nyanyiin lagu yang lain Bebas lagunya Tapi inget ya, jangan nyanyiin lagu yang serem Atau lagu-lagu yang teriak-teriak Pokoknya lagu bebas tapi lagunya lembut Sama bisa buat anak aku tertidur pulas Ngerti gak suster Markona Bintang kecil di langit yang miru Kirana sayang, Bobo lah sayang Kirana sayang, Bobo lah sayang Nah, bener nih lagunya lembut Lagu anak-anak Pasti kirananya sebentar lagi ngantuk deh Kalau denger lagu ini Cowok yang pakai baju merah Ganteng, ayo teng Ganteng banget, ayo teng Hehehehe Cowok yang rambutnya biru Ganteng, ayo teng Ganteng banget, ayo teng Mirip teh yu Ih, lagu apaan cu Kok lagunya aneh banget cu Kirana gak pernah dengan lagu ini Mama Cowok yang pakai baju merah Sama rambutnya biru kan si papa Suster Markona Kayaknya pasti gudain papa terus mama Mama, mama sangat cemburu sih Kalau Endo jadi mama Udah pasti cemburu Kalau suaminya digudain orang terus mama Suster Markona Udah jangan nyanyi lagi ya kamu Kamu langsung ke tantangan yang kedua aja ya Nyanyi kok malah bilang suami orang ganteng sih Yang bener aja Hei Suster Markona Di tantangan yang kedua ini Kamu mesti bikin susu yang enak ya Bebas Susunya mau dipakain rasa apa aja juga Boleh rasa buah Rasa yoghurt Boleh Waktunya hanya 3 menit Jika waktu habis Maka botol susunya Langsung taruh di atas meja Ingat ya Buat susunya yang enak Dan selesainya Tepat waktu Eh Apakah boleh Aku membuat susunya Di depan para juri Aku akan perlihatkan Cara membuat susu yang keren Kalau boleh ya Bapak Suster Markona Mau buat susunya di depan kita Kasih aja papa Devin penasaran Sama cara buat susu yang keren Tuh kayak gimana papa Baiklah Baiklah suster Markona Maju ke depan Kami mau lihat Cara buat susu yang keren Tuh kayak gimana Kita semua Jadi penasaran banget loh Suster Markona Oke oke Saya kasih lihat ya Buat susu yang keren tuh Caranya gimana Cuman saya doang yang bisa Orang lain mah gak bisa Aku penasaran sama suster Markona Emangnya buat susu yang keren Tuh kayak gimana Susunya Emang diapain sih Biar keren Roma Apakah kau tidak mencintai aku lagi Apakah kau ingin membuatku menderita Cukup Roma Cukup Hei Tommy Kamu dapetin suster Markona Dari mana sih Dari tadi Ngegodain si King mulu itu Emangnya kamu gak lihat Apa ya Ntar si Vivi ngambak Loh lama-lama Tommy Roma Kenapa kamu buat aku menderita Apakah kamu tidak mencintai aku lagi Roma Pulangkan aku ke rumah orang tuaku Roma Wih Aduh Suster Markona Mendingan suster Markona Langsung ke tantangan yang ketiga aja deh Mama Angel kalau marah Mas serem banget Tahu gak suster Markona Iya suster Markona Sekarang langsung ke tantangan ketiga aja ya Di tantangan yang ketiga ini Kamu mandiin Kirana Waktunya 3 menit Mandiinnya yang bersih ya Dan lembut ya suster Markona Jangan buat masalah lagi Nanti aku yang malu Aku yang disalahin Nih Kamu mandiin anak aku yang bersih ya Ini kesempatan terakhir kamu ya suster Markona Ngerti gak kamu suster Markona Hei Kak Angel Dari semua suster yang udah ikut LBC Kayaknya cuma suster Markona doang yang keliatan aneh ya Kak Angel ngerasa begitu gak sih Iya sih Kak Angel juga ngerasa kayak begitu Tapi kita lihat aja Tantangan yang terakhir ini Devin Ini kesempatan dia Buat nunjukin ke mama sama papa Semoga aja suster Markona Bener deh mandiinnya ya Yuk suster Markona Dede Kirananya Udah di dalam bang mandi tuh Langsung dimandiin aja ya Dede Kirananya ya Nanti juri yang akan menilai cara memandikan Dede Kirananya yang benar kayak gimana ya Ayo buruan suster Markona Dede Kirananya Suster gosok pelan-pelan ya badannya Biar bersih Biar wangi Nanti abis mandi Suster langsung suapin kamu makan deh Mama Lihat deh Cara ngomongnya suster Markona Lembut loh mama Katanya abis mandi Terus makan ya Ih bagus banget kan mama Eh iya Bagus juga sih Cara mandiinnya juga benar Ya lumayan lah King Nilainya kita kasih tinggi aja Di tantangan yang ini ya King Masa Kirananya doang yang mandi sih Kalian semua juga mandi dong Aduh Aduh susun Markona Basah baju aku susun Markona Ya matiin matiin Harinya matiin Markona Susun Markona matiin Emangnya Kalian semua udah pada mandi Pasti belum kan Kalau belum mandi Ya mandilah Mama Gimana ini Baju Angel juga basah semua mama Suster Markona matiin Showernya Angel mah udah mati Suster Markona Aduh Dokter Joko ngapain sih Telepon-telepon Udah si suster Markona Nyemprot-nyemprot air Ini sekarang dokter Joko Juga telepon-telepon lagi Woy Susun Markona Matiin airnya Ntar telepon gua rusak Kalau rusak Emangnya lo mau ganteng Iya 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 Halo dokter Joko Ada apa telepon aku Teleponnya ntar lagi aja ya Ini kepala aku Lagi pusing dokter Joko Lagi ada masalah disini Hei halo Tommy Ada orang yang namanya Markona gak Disana yang Apa yang mau jadi Babysitter Kalau ada jangan diterima dulu ya Amanin dulu orangnya ya Tommy Waduh Emangnya kenapa Sama Markona Ini Dia lagi ikut audisi dokter Tapi aneh Orangnya Ini sekarang aja nih Sirem-sirem air Ke semua orang dokter Ayo ayo Semuanya pada mandi ya Mau pakai sabun gak mandinya Kalau udah selesai mandi Pada langsung makan ya Hei Markona Matiin airnya Markona Gak lucu Bercandanya tau gak Ini mah bukan Bukan mandiin kirana Ini namanya Kamu mandiin kita semua Aduh Si suster Markona Ada-ada aja i Aduh Tommy Kenapa si Markona Diikutin audisi Babysitter Si Markona itu Baru sembuh sebulan Jangan diajak Keluar-keluar dulu Sekarang Kamu ada dimana Hah? Apa? Suster Markona Baru sembuh sebulan Maksud dokter Suster Markona Baru keluar Dari rumah sakit Astaga Kita ada di danau Buruan jemput Markona Sekarang dokter Bapak Anak bapak Si Markona Sekarang katanya Ada di danau Lagi ikut audisi Babysitter Kita jemput aja Sekarang kesana Ya bapak ya Ya ampun Anakku Kenapa kamu Semprot-semprot air Ke semua orang Astaga Ya Halo Halo Tommy Aku sama papanya Markona Sekarang menuju ke danau itu ya Jangan dikasih pergi ya Si Markona ya Jagain terus Sampai kita Sampai disana ya Itu si Markona Masih mau dirawat lagi Di rumah sakit Tommy Iya Iya kuruan dokter Ini semua baju Jauh udah pada basah Semuanya disemprot air Sama Markona Disuruh berhenti Malah ketawa-ketawa Terus Markonanya Aduh Pusing aku dokter Pusing Susten Markona Udah airnya Ini keluarga Injil Bajunya basah semua Susten Markona Yang dimandiin itu Kirana Bukan kita Susten Markona Biarin aja basah Wewewewewewewewewewewewewewewewewe Hunter Marco Nah Ini Papa Matiin airnya Marconilde Papa bilang matiin airnya Markona Tolong dengerin Papa Papa Markonanya masih mau main Markonanya belum mau pulang Papa Tommy, Tommy itu siapa yang dateng? Itu Papanya Markona Ini ada apaan sih? Aku masih gak ngerti loh Tommy Itu sampai bawa-bawa ambulan segala Emangnya kenapa? Coba ceritain ke aku Tadi Dokter Joko ngomong apa sih di kamu Pas lagi telpon Nah jadi gini King Aku kan buka audisi babysitternya Kan di Instagram aku Ya si Markona itu daftar Di Instagram aku Ya aku terima dong Terus tadi Dokter Joko telpon aku Katanya Markona itu Walaupun usianya udah dewasa Tapi sifatnya masih Kayak anak kecil King Jadi begitu ceritanya King Nah itu yang baju coklat Papanya si Markona Si Markonanya gak dikasih tau Apa bapanya Kalau dia tuh ikut audisi Babysitter disini gitu Terus Bapanya liat Di handphonenya Markona Kalau si Markona itu Daftar di audisi disini Nah jadi tuh Papanya cepet-cepet hubungin Dokter Joko Buat bantu Bawa pulang si Markona Karena kalau sendiri Katanya Markona Suka teriak-teriak sendiri King begitu Oh jadi Suster Markona Usianya udah dewasa Tapi sifatnya masih Kayak anak kecil Pantes aja Dari tadi bercanda terus Orangnya gak bisa Dibilangin Markona Ayo kita pulang Ayo kita pulang Kamu gak kasihan sama papa Papa kan sendirian di rumah Kalau gak ada Markona Papa sama siapa Ya kan Markona gak mau pulang Di rumah bosan Cuma nonton TV doang Cuma main game doang Markona pengen main-main di luar rumah Papa Iya Jadi gimana Mau kita paksa bawa pulang Atau disuntik dulu Biar tidur Markonahnya Takutnya tiba-tiba lari Kalau lari Entar gak kekejar Gimana Ya kan Suster Markona Liat nih Angel bawa apaan Angel bawa coklat Bentuk cloth loh Kamu mau gak Suster Markona Coklatnya enak Coklatnya manis Siapa yang mau Nanti Angel kasih coklatnya Wow Ihh Mau 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 Aku mau coklatnya Angel Sini Sini coklatnya Kasih ke aku Aku suka banget sama coklat tau Nah Kalau suster Markona mau coklat clothnya Suster Markona pulang ya Nanti coklat clothnya dikasihnya Pas suster Markona sampai di rumah Gimana Mau gak Wow Hei hebat Angel hebat Angel tau gimana caranya Memperlakukan anak kecil Luar biasa kamu Angel Om Tommy Salut sama kamu Papa 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 Ayo pulang Markona mau coklatnya Ayo cepetan Ante Markona pulang Papa Ntar coklatnya dikasih ke orang lain Papa Ayo cepetan Iya 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 Markona Ayo kita pulang Nanti coklatnya Papa Kasihnya Kalau kamu udah sampai di rumah ya Markona Ayo Kamu naik ke dalam mobil Markona Angel Markona pulang dulu ya Makasih coklatnya Angel Ntar kalau ada waktu Main-main sama Markona ya Bada Angel Aduh Air mata Angel keluar sendiri Kenapa ya Angel kok kayak kehilangan suster Markona Angel jadi kepengen jagain suster Markona Aduh 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 Terima kasih.